Assalamualaikum, halo semuanya berjumpa lagi dengan kami Dapur Diza hari ini kami mau memasak pepes ikan apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya yuk kita lihat videonya sampai selesai ya bahan-bahannya disini sudah saya sediakan ada ikan disini saya pakai ikan belanak tadi sudah saya cuci bersih sudah kasih air jeruk nipis kemudian dicuci lagi dan untuk memarinasi ikannya biar nanti bumbunya lebih meresap kita pakai garam, kunyit sama asam jawa dan untuk bumbu-bumbu yang nanti kita haluskan ini ada bawang merah bawang putih cabai merah kemiri kunyit lengkuas ini sedikit-sedikit aja ya ketumbar sama tomat ini pakai satu buah aja dan untuk lengkapnya nanti kita kasih daun bawang yang kecil seperti ini sama daun jeruk ini ada juga garam gula ini nanti kita campur jadi satu atau kita haluskan dengan bumbu halus ya untuk airnya ini fungsinya nanti kita memarinasi ini ikan dengan bumbu yang untuk dimarinasi nah ini bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya nah sebelum kita memproses ikannya atau membuat pepesnya kita sediakan dulu kukusan ya kita panaskan dulu kemudian kita siapkan daun pisang ini untuk membungkus pepesnya sama lidi untuk menyemati pepesnya nanti selanjutnya selanjutnya kita memarinasi ikannya dulu dengan cara garam asam jawa secukupnya aja sama lengkuas apa namanya ini kunyit maaf ya kunyit kita haluskan jadi satu jika sudah halus seperti ini kita kasih air sedikit aja ya ini sudah cukup kemudian kita balurin ikannya dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi seperti ini ini tujuannya supaya ikannya nanti bubunya lebih meresap dan lebih berasa sedap ya ibu-ibu ikan yang sudah kita balurin bumbu tadi kita sisikan dulu kita pindahkan dalam wadah selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya tadi kita potong-potong seperti ini biar lebih mudah untuk menghaluskannya ya untuk tomatnya nanti kita akhirkan aja karena nanti kita haluskan gak terlalu halus agak kasar ya supaya lebih berasa asemnya musik ibu-ibu ini sudah halus selanjutnya kita masukkan tomat kita potong-potong ini tomatnya kita ulek kasar seperti ini kemudian kita masukkan daun jeruk sama daun bawang sudah halus seperti ini kita masukkan ikannya langsung aja ke dalam bumbunya seperti ini nah jika sudah tercampur kita bungkus dengan daun pisang sebelum kita bungkus ikannya kita kasih minyak sedikit seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah kita bungkus dengan daun pisang seperti ini selanjutnya kita gunting supaya lebih rapi kemudian ini kita kukus ya ini kita kukus kurang lebih 30 menit nah ibu-ibu ini sudah 30 menit kita lihat nah ini sudah matang ya kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan ini dia pepes ikannya sudah jadi gampang banget kan cara bikinnya jika ibu-ibu suka dengan video ini jangan lupa like, share dan subscribe di bawah jangan lupa juga ya tonton video di samping nah terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati